Nomor lima, Superman yang memiliki masa diketahui M1 adalah 70 kg. Nah, jadi ada masa bumi nanti ya. Masa bumi itu adalah 5,98 x 10 pangkat 24. Dan ketinggiannya H sama dengan 300 km. Kita ubah ke dalam meter, berarti 3 x 10 pangkat 5 meter. Berapakah gaya gravitasi? Berarti ini nanti ada, berarti ini kan di atas permukaan bumi nih. Berarti R tambah H, kita cari nanti. Bumi itu jari-jarinya, R bumi itu adalah 6,38. 6,38 x 10 pangkat 6 ya, 6 meter. Nah, berarti nanti kita tambahin RB tambah H ya. RB tambah H. Berarti jadinya, ini kita jadikan pangkat 5. RB-nya berarti 6,38 x 10 pangkat 5 ditambah 3 x 10 pangkat 5. Berarti jadinya itu 6,8 x 10 pangkat 5 meter. Nah, kalau kita kuadratkan. Nah, ini kalau kita kuadratkan berarti 6,8 x 6,8 x 4,46 2,24 x 10 pangkat 10 ya, meter kuadrat. Nah, kan yang ditanya itu adalah F. Berarti F sama dengan G x M1 x M bumi per R tambah H dikuadratkan. Berarti 6,67 x 10 pangkat min 11. M1-nya 70, M bumi 5,98 x 10 pangkat 24 per 4,46 2,24 x 10 pangkat 10. Ini 24 kan bisa dicoret nih, habis. Ini habis, ini sisa 14 ya. Coret-coret ini sisa 3. Nah, berarti tinggal kita kalikan. Nah, ini hasilnya adalah kalau dibagi nanti sama 4,46 2,24 ini adalah 0,625. 0,625 sekian gitu ya. Kali 10 pangkat 3. Jadi, ini. Berarti kalau misalnya kita kalikan 1000, jadinya 6,25,9 Newton. Jadi, benar ya.